Intro Jumlah umat islam di Jepang saat ini sekitar 160 ribu orang Angka ini masih kecil dan membuat islam masih menjadi minoritas di negara sakura Akan tetapi dibanding 50 tahun lampau terjadi kenaikan 25 kali lipat jumlah masyarakat Jepang yang memeluk islam Terima kasih telah menonton Amin Katokumasu, Ketua Organisasi Islam Jepang menyatakan Ketertarikan masyarakat Jepang pada islam akan semakin meningkat di masa mendatang Karena Jepang dan negara-negara islam telah memiliki hubungan yang baik terutama di bidang ekonomi Dengan begitu, ada banyak kesempatan bagi masyarakat Jepang untuk bertemu dengan masyarakat muslim dari negara-negara islam Terima kasih telah menonton! Hampir sama dengan pemuluk islam di belahan negara lain Masyarakat muslim Jepang menghadapi tantangan menyusul tingginya tindakan terorisme atas nama islam Hal ini dirasakan pula oleh kedua anak Tokumasu Ketika ada aksi terorisme di sejumlah negara-negara, anak-anaknya dituding sebagai pembunuh Itu karena adanya kesalahan informasi di kalangan masyarakat Jepang tentang islam Terima kasih telah menonton! Pemuluk agama islam itu banyak Jadi ada beberapa pihak yang berbuat anarkis bahkan membunuh Tetapi ia rasa kondisi ini terjadi di hampir semua agama Sayangnya, sejumlah media seolah menggambarkan islam sebagai pembunuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Para pelaku teror mengira ini adalah jihad dan sebagian kelompok menilai Islam sebagai pembunuh karena mereka tidak bisa membedakan. Agama terbesar di Jepang adalah Shinto yang menyembah banyak dewa. Pemeluk agama terbanyak kedua adalah Buddha. Masyarakat Jepang tidak begitu mempersoalkan agama tetapi tokumasu meyakinkan mereka menjunjung tinggi sikap saling menghormati. Terima kasih telah menonton!